Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Sebelumnya, PRIMA diketahui gagal masuk menjadi peserta pemilu 2024. Selain itu, PNJAKPUS juga meminta KPU sebagai pihak tergugat untuk menunda pemilu 2024. Lalu sebenarnya, siapa sih sosok di balik PRIMA dan bagaimana perjalanan partai ini? PRIMA dideklarasikan pada 1 Juni 2021 di Jakarta. Sosok Agus Jabo Priyono, seorang aktivis solo yang aktif dalam gerakan reformasi 1998, didapuk menjadi ketua umum. Agus Jabo bersama Budiman Sujad Miko juga merupakan pendiri Partai Rakyat atau PRD pada tahun 1996. PRD menjadi partai kumpulan orang-orang yang mengkritik Presiden Soeharto. PRIMA juga diprakarsai oleh sejumlah aktivis dari organisasi sosial, serikat buruh, tokoh islam hingga kaum profesional. Sebagian pendiri PRIMA adalah eksponen aktivis 1998. Jadi, PRIMA memposisikan dirinya sebagai politik alternatif yang meletakkan prinsip-prinsip kebangsaan, kerakyatan, dan keumatan sebagai platform politiknya. Sebelumnya, PRIMA juga sudah melakukan berbagai upaya hukum ketika KPU menyatakan PRIMA tak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Dalam poin kelima pokok perkara hasil putusan PN Jakarta Pusat, Hakim pun memerintahkan tahapan pemilu diulang dari awal sejak putusan diucapkan bertanggal 2 Maret 2023. Artinya nih guys, kalau dihitung-hitung waktu 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari dari tanggal 2 Maret 2023, maka pemilu baru akan digelar di tanggal 9 Juli 2025. Gimana menurut kamu? PUN podsumet PUNS 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 Terima kasih.